Kucing Domestik Seperti singa, harimau, macan tutul, cita, dan yang lainnya Taukah teman-teman, semua kucing, baik kucing rumahan yang kita pelihara sampai kucing besar di alam liar merupakan satu keturunan dari seorang nenek moyang loh Nenek moyang semua kucing modern ini namanya proy lurus Yuk kita kenali nenek moyang kucing ini Tapi sebelum kita bahas nenek moyang kucing ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Agar channel ini lebih semangat lagi dalam berbagi informasi untuk banyak orang Proy lurus adalah kucing karnivora yang hidup sekitar 20-25 juta tahun lalu di bumi Ia hidup di akhir periode oligosen sampai awal periode miosen Spesies perubakala ini pertama kali ditemukan pada abad ke-19 teman-teman Tepatnya pada tahun 1879 Penemu yang memberinya nama proy lurus adalah Orly Philhol Nama proy lurus ini artinya sebelum kucing atau kucing pertama Ilmuwan masih belum mengetahui banyak tentang proy lurus ini Namun mereka meyakini kalau spesies ini adalah nenek moyang dari seluruh kucing modern Mulai dari kucing rumahnya kecil sampai harimau Siberia yang besar Menariknya beberapa ahli paleontologi berpendapat Kalau kucing purba ini merupakan anggota keluarga Felioda Kalau ini benar maka zaman dahulu kucing satu keluarga dengan ruak dan hyena Jika hewan purba biasanya mempunyai ukuran tubuh yang besar Ternyata proy lurus ini ukurannya kecil loh Kalau dibandingkan dengan hewan zaman sekarang Proy lurus kira-kira memiliki ukuran tubuh sepanjang anjing, daksan Atau sedikit lebih besar dari kucing Proy lurus juga punya ekor panjang dan cakar yang bisa disembunyikan di kakinya Mirip seperti kucing kan? Menurut ahli ukuran tubuhnya yang kecil ini Memberi keuntungan untuk mengintai mangsa dari atas pohon teman-teman Nah lama-kelamaan keturunan proy lurus berevolusi menjadi dua jenis kucing Yang pertama kucing besar yang ada di alam liar Dan yang kedua kucing kecil yang kita pelihara di rumah Kemudian dua kelompok kucing ini juga berevolusi lagi menjadi beragam spesies yang berbeda Wah makanya tidak heran ya Kalau ada sifat-sifat umum kucing besar dan kucing kecil sangat mirip Nah itu tadi segelas tentang nenek moyang seluruh kucing di bumi Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian Dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan isi kolom komentar di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam XScience Sampai jumpa di video selanjutnya